Intro Zafira Zahrim sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia di RSU PM Jamil Sosok perempuan tersebut viral, usai menjadi korban erupsi Gunung Merapi pada hari Minggu 3 Desember 2023 lalu Saat erupsi terjadi, sebanyak 75 pendaki tengah beraktifitas di atasnya, termasuk Zafira Zafira berhasil diselamatkan keluar dari lokasi erupsi Kondisi Zafira Zahrim mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya hingga wajah penuh tertutup abu erupsi Namun karena luka bakar yang dideritanya mencapai 70% ia pun meninggal dunia Sebelum meninggal, rupanya Ive atau sapaan akrab Zafira menunggu kedatangan seseorang untuk mengejenguknya Dalam rekaman akun TikTok at fatahillah underscore, terdengar suara Ive meminta kerabatnya untuk datang ke rumah sakit tepatnya di rawat Akun TikTok itu juga menjelaskan pesan suara almarhumah dikirim saat baru saja dievakuasi Seseorang yang dipanggil abang kemudian menanyakan kondisi Ive dan menjelaskan dirinya lagi pendidikan Banyak netizen menduga Ive akan selamat seusai berhasil dievakuasi dari lokasi erupsi Namun takdir berkata lain, Zafira Zahrim menghubuskan napas terakhirnya di ICU RSU PM Jamil pada hari Minggu 17 Desember 2023 pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton